Ilmu Ulat Sutra Jilid II Butong Pai juga mempunyai peraturan yang tidak boleh dilanggar kata Pekciok tak mau kalah. Bagaimana kalau aku tetap hendak membawa pedang ini naik ke atas terantang Kongsun Hong? Berarti kau sengaja mencari masalah dengan seluruh murid Butong Pai, sahut Pekciok. Selama 300 tahun terakhir, Butong Pai dan Bu Tibun memang tidak pernah akur, Kongsun Hong tertawa lebar. Perintah Suhu setinggi langit. Hadiah tetap hadiah diantarkan sedangkan pedang tetap tidak boleh ditinggal, katanya. Kalau Si Chu tetap bersikeras, Pinto tidak dapat mengatakan apa-apa lagi, Pekciok menepuk tangannya dua kali. Siapkan barisan tujuh orang Tosu keluar dari kerumunan tersebut. Gerakan tubuh mereka berubah-ubah. Mereka mengelilingi Kongsun Hong. Meta laki-laki itu bersinar tajam, apakah ini yang disebut Butong Petre Oujit Sing? Tujuh bintang bertaburan di delapan penjuru betul sahut Pekciok sambil mundur beberapa langkah. Kongsun Hong tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, maaf. Pekiam, pedang pusaka, tidak bermata, katanya. Si Chu harap berhati-hati, kata Pekciok. Wajahnya berubah sedingin es selesai berkata, dia berteriak nyaring. Pedang ketujuh Tosu tadi terhunus seketika. Barisan mereka sangat teratur. Dengan melihat kero mereka menggerakkan pedangnya saja, kita segera tahu bahwa mereka telah berlatih dalam waktu yang cukup lama dan sudah matang permainannya. Kongsun Hong menatap seksama dengan pandangannya yang dingin. Tubuhnya menyatu dengan pedang. Tangan kanan ketujuh Tosu tadi menggenggam pedang, sedang tangan kiri mereka menjalankan jurus-jurus ampuh. Mati mereka semua tertuju pada wajah Kongsun Hong. Sinar mati mereka tajam sekali. Hal ini membuktikan bahwa tayang kiat mereka telah dilatih sampai dalam. Luwekang mereka juga tinggi sekali. Hal ini sudah dapat dipastikan. Kongsun Hong mengedarkan pandangannya. Dia mendengus dingin. Pedangnya digetarkan, serik up, suaranya mendengung-dengung. Tubuh ketujuh Tosu tadi bergerak serentak. Pedang juga diulurkan dalam waktu yang bersamaan. Bahu membahu menghadap ke kanan. Tosu yang berada di tengah berteriak, boli yang esau wuhut, kasih buddha tiada batas jit sing kiam, pedang tujuh bintang, selalu digerakan oleh tujuh orang. Jangan dikira kami mencari keuntungan. Melawan musuh yang banyak pun kami selalu bertujuh sahut Tosu yang lainnya. Nama jit sing kiam telah menggetarkan dunia kangou. Aku Kongsun Hong sudah lama ingin berkenalan. Tidak usah ragu-ragu, kata Kongsun Hong langsung menggerakkan tubuhnya dan menyerang. Ketujuh Tosu tadi segera bersiap siaga. Butibun juga merupakan partai yang mempunyai nama besar. Sebagai murid tertua dari buncu partai tersebut, Kongsun Hong tentu dapat diandalkan. Dan dia pula yang dipilih oleh suhunya sebagai utusan kebutongsan. Kibaran lengan baju menimbulkan suara deruan angin. Kaki mereka maju beberapa langkah dan mengurung Kongsun Hong di tengah. Murid tertua Butibun itu hanya merasakan hawa pedang yang semakin menebal. Bayangan manusia di depan matanya berkelebat. Dia seakan melihat satu orang menjadi tujuh orang. Dengan teriakan keras dia menggetarkan pedangnya. Sinar dingin berterbangan. Tusukannya berubah menjadi berpuluh-puluh titik. Pat Fang Hang Ho, hujan angin di delapan penjuru. Gerakan yang dimainkannya persis seperti nama jurus itu sendiri. Terang ting-terang ting, tujuh kali suara benturan senjata terdengar. Tujuh orang tosu itu masing-masing telah menerima satu kali serangan Kongsun Hong. Serangan pedang laki-laki itu sendiri yang tertuju ke arah Tenggara Luput mengenai sasarannya. Tubuhnya tegak kembali. Baru saja dia memutar ke arah selatan, dua orang tosu sudah mengadang dari kiri dan kanan. Pedang mereka bersilangan bagai sebuah gunting besar mengarah kepadanya. Kongsun Hong mengibaskan pedangnya membentuk lingkaran. Dia menyambut serangan pedang lawan. Tubuh mereka samat tergetar. Baru saja kaki Kongsun Hong mundur beberapa langkah, serangan tosu yang lain sudah tiba. Terpaksa dia mengangkat pedangnya menangkis. Kakinya kembali surut beberapa langkah. Dia sudah berada di tempatnya semula. Kedua tosu yang tadi menyerangnya tidak mengejar. Mereka memperbaiki posisi dan bergabung dengan lima rekannya yang lain. Kongsun Hong masih memandangi mereka dengan sinar matanya yang dingin. Jit Sing Kiam ternyata bukan nama kosong, katanya tenang. Ketujuh orang tosu tadi masih mengambil sikap menunggu. Sedangkan Kongsun Hong juga menyilangkan tangannya di dada dan bersiap-siap membuka serangan. Tiba-tiba berkumandang sebuah suara yang lantang, Chi Yang Bun Jin menurunkan perintah. Tamu harap diantar ke atas gunung. Tidak boleh dihalangi suara pertama berkumandang dari jauh. Suara kedua menyusul, dan suara ketiga terdengar jaraknya sudah dekat sekali. Berhenti teriak Pek Chi Ok kepada ketujuh tosu tadi. Tubuh mereka berkelebat. Pedang masing-masing telah dimasukkan kembali ke sarungnya. Pek Chi Ok menganggukan kepala kepada Kongsun Hong. Si Chu, silakan tidak diteruskan tanya Kongsun Hong dengan tertawa dingin. Pedangnya sendiri diturunkan kembali. Chi Yang Bun Jin telah menurunkan amanat. Kami tidak berani membantah. Sahut Pek Chi Ok menahan kejengkelan hatinya. Kongsun Hong memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Bila ada kesempatan, aku masih ingin berkenalan lebih lanjut dengan Jip Sing Kiam kalian, katanya. Tujuh tosu tadi tidak mengatakan apa-apa. Pek Chi Ok juga berdiam diri. Dia hanya melangkah ke depan sebagai penunjuk jalan. Kongsun Hong juga tidak menyindir lebih lanjut. Dia mengikuti di belakang Pek Chi Ok. Para murid butong yang lain juga mengikuti tindakan mereka. Sekali lagi terdengar suara lonceng berbunyi. Kumandangnya sayup-sayup mengalun ke bawah gunung senjahari. Lentera-lentera telah dinyalakan. Asap hiu wangi bergumpal-gumpal membuat suasana yang memang sudah mencekam menjadi lebih angker. Di tengah ruangan yang menghadap pintu keluar, terdapat sebuah meja pemujaan. Di bagian kiri kanannya, masing-masing berdiri dua orang tosu. Usianya pasti sudah memasuki kepala tuju. Rambut dan jenggotnya sudah memutih. Mereka adalah keempat huho ati yang ngeluh, semacam penasehat hukum. Di sudut ruangan berdiri Gi Song dan Chang Song. Enam orang itu tidak ada satupun yang bersuara. Apabila Gi Song tidak mengucapkan apa-apa, Chang Song pun seperti tiba-tiba menjadi bisu. Tampang mereka semua serius sekali. Di dalam ruangan pendopo tersebut hanya terdapat enam orang ini. Sedangkan di luar berkumpul banyak sekali murid-murid Bu Tong Pai. Mereka berpencar menjadi dua bagian. Ada yang berbaris di sebelah kiri dan ada pula yang menjaga di sebelah kanan. Meskipun begitu banyak orang yang berkumpul, tapi tidak terdengar sedikit suara pun. Hal ini membuktikan betapa gentingnya suasana. Mulut mereka tertutup rapat-rapat. Kong Sun Hang berjalan melewati barisan orang-orang ramai. Metus setiap orang terpusat kepadanya. Melihat keadaan itu, tampaknya apabila ada perintah ketua, maka Kong Sun Hang akan dikeroyok secara ramai-ramai. Namun laki-laki itu sama sekali tidak menunjukkan kegentaran sedikitpun. Wajahnya tidak berubah. Dengan tenang dia melangkah, dadanya membusung, seakan berada di kandang sendiri. Pek Cio masih berjalan di muka. Penampilannya tidak berbeda dengan tos lainnya. Wajahnya berbentuk persegi. Dahinya tinggi dan bercahaya. Seperti sebuah batu yang digosok sampai licin. Dia mengantar Kong Sun Hang sampai di depan pintu pendopo. Tangannya dikembangkan. Silakan katanya. Apakah Cixiong menunggu aku di dalam ruangan ini? Tanya Kong Sun Hang dengan keangkuhan yang tidak berubah. Wajah Pek Cio krada berubah mendengar kata-katanya. Silakan ujarnya sekali lagi. Kong Sun Hang mendengarkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah ke dalam ruangan dengan tenang. Di dalam masih berdiri enam orang yang sama. Kursi kebesaran yang berada di depan meja pemujaan masih kosong. Begitu melihat kehadiran Kong Sun Hang, dua belas metu dari enam orang itu menyorot tajam. Kong Sun Hang seperti tidak merasakan apa-apa. Matanya menatap ke arah kursi tinggi yang masih kosong itu. Di mana Cixiong tanyanya sinis. Bo liang esau wuhut, kasih budat tiada batasnya ujar keempat huhoa tiang lu. Gisong mendelik matanya lebar-lebar. Kurang ajar bentaknya dengan suara berat. Kong Sun Hang tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Tamu sudah masuk ke dalam ruangan. Cuan rumah masih belum keluar menyambut. Siapa yang lebih kurang ajar dan tidak tahu sopan santun katanya tenang. Chang Song mengernyitkan keningnya, matanya juga mendelik. Kau anggap apa ciang bunjin kami? Beliau bersedia menerimamu, sudah boleh dikatakan bahwa rezekimu sedang terang, sindirnya tajam. Kembali Kong Sun Hang tertawa tergelak-gelak. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Getarannya membuat abu dari hiyo yang sedang dinyalakan berhamburan kemana-mana. Wajah Cixiong menampilkan kemurkaan. Begitu pula Chang Song. Sedangkan keempat huhoa tiang lu sekali lagi menyebut, boli yang esau hut suara tawa yang bergema tadi ternyata surut dan tertekan oleh sebutan boli yang esau hut itu. Kong Sun Hang rada terkejut mengetahui dalam nyalu wekang keempat huhoa tiang lu tersebut. Tepat pada saat itu, dari luar pendopo terdengar kemandang suara yang lain, Chiang Bun Jin tiba tanda seru dua orang tosu cilik yang berteriak segera muncul dan berpencar di kiri dan kanan. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Yang terdengar adalah suara langkah kaki dua orang, tapi ternyata yang muncul berjumlah tiga. Yang berjalan di muka adalah seorang laki-laki yang gagah. Dia memakai pakaian tosu berwarna kuning gading. Langkah kakinya demikian ringan menampilkan kesan seakan tidak menginjak tanah. Alisnya lebih panjang dari matanya sendiri. Bahkan rada menjuntai ke bawah. Hidungnya tegak. Wajahnya yang dihiasi dengan jenggot tebal sangat sesuai dan enak dipandang. Rambut dan jenggotnya sudah berwarna abu-abu keputihan. Ada sedikit keriput di sekitar matanya. Usianya paling tidak di atas 55 tahun, atau mungkin hampir 60, namun sedikit pun tidak mengesankan ketuaan. Di belakangnya mengiringi dua orang tosu cilik. Yang sebelah kiri memegang tasbih, sedangkan yang sebelah kanan memegang sebatang pedang panjang. Pedang tersebut bagus sekali. Dapat dipastikan bahwa bukan sembelarang pedang, melainkan pedang pusaka. Keempat orang Hu Ho Atiang Lo, Gi Song dan Chang Song segera merangkapkan sepasang tangan mereka dan menjura dengan hormat. Meskipun baru kali ini bertemu, tapi dengan melihat keadaan yang berlangsung. Kong Sun Hang segera dapat menduga bahwa yang datang adalah Chi Yang Bun Jin Butong Pai generasi sekarang, Chi Xiong To Jin. Chi Xiong To Jin langsung duduk di kursi kebesarannya. Sedangkan kedua orang tosu cilik yang mengiringi di belakang memencarkan diri dan berdiri di kedua sisi. Kong Sun Hang menatap Chi Xiong yang duduk di atas kursi tersebut. Bibirnya mengembangkan sekulung senyum dingin. Kau yang bernama Chi Xiong tanyanya. Keempat Hu Ho Atiang Lo mengerutkan kening mereka. Gi Song tidak dapat menahan emosinya lagi. Penjahat bernyali besar bentaknya nyaring. Chi Xiong To Jin mengangkat tangan kanannya dan mencegah Gi Song berkata lebih lanjut. Jangan membuat keributan, dia menoleh kembali kepada Kong Sun Hang. Pintun memang Chi Xiong adanya. Lai Su, tamu Kong Sun Hang murid pertama Bu Ti Bun kita belum pernah berjumpa. Belum, sahut Chi Xiong To Jin. Tapi kau bisa tahu siapa aku. Tampaknya hanya desas-desus tidak benar bahwa Butong Pei menutup diri terhadap urusan dunia luar. Kenyataannya tidak demikian. Sindir Kong Sun Hang. Butong dan Bu Ti merupakan musuh bebu yutan sejak zaman dahulu, kata Chi Xiong sambil tertawa datar. Meskipun Butong ingin melepaskan diri, tapi rasanya tidak begitu mudah, sebetulnya masalah ini sederhana sekali. Asal Butong Pei bersedia bertekuk lutut di bawah panji Bu Ti Bun, semuanya dapat diselesaikan dengan mudah, sahut Kong Sun Hang. Lebih sederhana lagi kalau Bu Ti Bun yang mengundurkan dari dunia Kang O, kata Chi Xiong To Jin pula. Omong kosong Kong Sun Hang mengibaskan tangan kanannya. Kedudukan Bu Ti Bun di dunia Kang O sekarang ibarat matahari yang bersinar terik. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Bu Tong Pei yang selalu bersembunyi di liang kura-kura wajah Chi Xiong To Jin tidak berubah sama sekali. Apakah Tok Ku Buti menyuruh kau kemari untuk mengatakan semua ini tanyanya tenang? Kong Sun Hang menggelengkan kepalanya. Dia menyodorkan kotak kain kehadapan Chi Xiong To Jin. Pertarungan yang tidak berkesudahan kembali mencapai sepuluh tahun, Metu Chi Xiong To Jin setengah terpejam. Dua puluh tahun yang lalu, ketika pertarungan di Gua Harimau, kau kalah di bawah ilmu suhu suara Kong Sun Hang meninggi, seakan dia ingin seluruh murid Bu Tong Pei mendengar jelas apa yang dikatakannya. Sepuluh tahun yang lalu dienteng, kembali kau mengalami kekalahan. Mengenai hal ini, aku yakin kau tidak akan melupakannya, Bu Tong Pei dan Bu Ti Bun mengadakan perjanjian untuk bertarung setiap sepuluh tahun sekali. Dengan hari ini, jaraknya masih ada tiga bulan, sahut Chi Xiong To Jin. Tapi sampai sekarang, Bu Tong Pei belum mengambil tindakan apa-apa, kata Kong Sun Hang. Setau pintu, kesabaran Bu Ti selamanya tinggi sekali, persoalannya adalah Bu Tong Pei yang seakan menutup diri terhadap dunia luar. Suhu rada curiga, apakah Bu Tong Pei masih berani mengadakan pertarungan sekali lagi, Kong Sun Hang merandek sejenak. Oleh karena itu, Suhu memerintahkan aku, menyampaikan kata-kata ini tanya Chi Xiong To Jin. Masih ada dua macam benda yang harus ku sampaikan, sahut Kong Sun Hang sambil mengambil amplop merah yang terletak di atas kotak kain tadi. Surat tantangan baru saja ucapannya selesai, dia melayangkan amplop tersebut ke arah Chi Xiong. Amplop tadi meluncur kencang bagaikan sebatang pedang yang tajam. Chi Xiong sama sekali tidak panik. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyambut kedatangan amplop tadi. Krep, amplop itu terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ternyata tidak malu menyandang jabatan sebagai Chi Yang Bun Jin Bu Tong Pai, kata Kong Sun Hang. Chi Xiong To Jin mengulurkan tangannya dan menyobek kertas amplop tersebut. Di dalamnya tertera dua baris huruf dengan tinta emas. Sebelum matahari terbit, tanggal sembilan bulan sembilan. Tunggi Kuan Jit Hong, pegunungan Kuan Jit, Giyok Hang Teng, Bukit Giyok Hang, pada tanggal sembilan bulan sembilan, suhu pasti hadir ditunggi. Sedangkan engka sendiri, boleh datang, boleh juga tidak, kata Kong Sun Hang. Chi Xiong To Jin hanya bergehem. Selain surat tantangan, masih ada sebuah kotak yang disiapkan oleh suhu, Kong Sun Hang melanjutkan kata-katanya. Metus setiap orang tertumpu pada kotak kain tersebut. Kong Sun Hang mengulurkan tangannya dan membuka kotak itu. Isinya ternyata sehelai pakaian dalam seperti penutup dada, oto, yang biasa dipakai perempuan-perempuan zaman itu. Keempat Hu Ho A Tiang Lo yang biasanya mempunyai kesabaran tinggi tiba-tiba menjadi marah. Metu Gi Song membelalak seakan hampir lepas dari pelupuknya. Chang Song menggertakan gerahamnya keras-keras. Kedua tinjunya terkepal. Seakan sebuah bom waktu yang siap meledak setiap saat. Meskipun biasanya Chi Song Tojin pandai mengendalikan emosinya, tapi sekarang tak urung dia marah juga. Sepasang alisnya bertaut. Matanya menyorot tajam. Sinar matanya bagaikan sepasang pedang yang baru diasah. Metu Kong Sun Hang bertemu dengan Metu Chi Song Tojin. Tanpa sadar tubuhnya bergetar. Namun penampilan dan kera bicaranya tetap tidak berubah. Kalau kau memang tidak berani datang, maka jangan kepalang tanggung. Bubarkan butong pai dan pakailah pemberian suhu ini lalu mengundurkan diri dari dunia kangowo untuk selamanya tutup mulut bentak. Gi Song marah. Chang Song segera menghambur ke depan beberapa langkah. Su Heng, bocah ini benar-benar kurang ajar. Kita tidak boleh membiarkan tanda seru tukasnya. Chi Song Tojin mengibaskan tangannya agar Chang Song tidak berkata lebih lanjut. Dia menatap tajam ke arah Kong Sun Hang, suratan tangan sudah kami terima. Mengenai otoperempuan itu, harap Anda membawanya kembali, Kong Sun Hang tertawa dingin. Lebih baik kau pikirkan dulu matang-matang, katanya. Kalau menurut pendapat Pinto, pasti bukan buti yang mempunyai ide semacam ini, kata Chi Song Tojin datar. Apa maksudmu buti mempunyai nama besar? Selamanya dia seperti awan yang bergerak secara terang-terangan. Jiwanya cukup gagah. Tidak mungkin dia mengusulkan lelucon anak-anak kemarin sore seperti ini, sahut Chi Song Tojin. Kong Sun Hang tertegun. Beberapa saat kemudian dia baru tersadar, Baik, mendengar pujianmu itu aku akan membawa otop ini kembali. Apabila pada saat perjanjian aku tidak melihat kehadiranmu, Aku akan membawa otop ini kembali ke sini. Dia menutup kembali kotak kain tersebut dan kemudian berdiri. Dia bersiap-siap meninggalkan tempat tersebut. Wajah keempat Hu Hoa Tiang Lo, Gi Song dan Chang Song berubah pucat. Wajah Chi Song Tojin sendiri berubah kelam. Tahan bentaknya nyaring. Kong Sun Hang baru berjalan tiga langkah. Mendengar bentakan itu, tanpa sadar dia berdiri terpaku. Aku hanya menjalankan perintah suhu. Sekarang tugasku sudah selesai, katanya tanpa menolahkan kepala. Datang sesuka hatimu, pergi seenak perutmu, kau anggap apa tempat Butong Pai ini tanya Chi Song Tojin dengan nada berwibawa. Butong Santoh tidak lebih dari sebuah gunung, sahut Kong Sun Hang angkuh. Biarpun Bu Tiang datang sendiri, dia juga tidak akan bertingkah demikian tidak sopan di Butong San kata Chi Song angker. Suhu mungkin akan bertindak jauh lebih tidak sopan, sahut Kong Sun Hang sambil membalikan tubuhnya. Jari tangan keempat orang Tiang Lo sudah menggenggam pedang masing-masing. Bola metu Kong Sun Hang mengerling sekilas. Mau bergebrak? Hah! Kalian boleh maju sekaligus. Meskipun laksaan pedang menembus tubuhku dan Kong Sun Hang terkapar mandi darah, jangan harap aku membuka mulut memohon pengampunan, katanya Sinis. Sebagai utusan negara, tidak ada yang boleh saling melukai, sahut Chi Song masih dengan nada sedingin tadi. Lalu apa yang kalian inginkan tanya Kong Sun Hang? Ketika masuk ke daerah Butong, kau tidak bersedia meninggalkan senjata. Malah kau tetap naik membawa pedangmu, kata Chi Song Tojin. Betul, pedangku masih terselip di pinggang, kata Kong Sun Hang sambil menepuk pedangnya dengan perasaan bangga. Melepas senjata sebelum naik ke atas gunung merupakan peraturan yang ditetapkan oleh cosuk kami. Selama ratusan tahun belum pernah ada orang yang berani melanggarnya sahut Chi Song Tojin. Maka aku boleh berbangga sebagai orang pertama yang melanggar peraturan tersebut, kata Kong Sun Hang angku. Oleh karena itu, meskipun kau mewakili buti bun, mewakili toku buti, aku hanya menyambutmu di ruang pendopo ini, siapa yang peduli peraturan Butong Pai, kata Kong Sun Hang. Wajahnya tetap datar, kau menyuruh aku berhenti, hanya untuk mendengarkan kata-katamu ini. Pintun masih ingin melepaskan pedangmu dengan tanganku sendiri sahut Chi Song Tojin tegas. Oh Kong Sun Hang menggenggam pedangnya erat-erat. Peraturan adalah benda mati, sedangkan manusia adalah benda hidup. Seorang manusia yang hidup, apabila menjadi orang mati karena sebuah peraturan, bukankah merupakan hal yang menggelikan hati-hati? Aku akan merebut pedangmu sekarang, kata Chi Song Tojin tenang. Pedang tajam tidak berperasaan, manusia biasa bisa kesalahan tangan. Lebih baik kau orang tua yang harus lebih huas pada kering, Kong Sun Hang menghunus pedangnya. Tubuh Chi Song Tojin melesat dari atas kursi. Dia menerjang ke arah Kong Sun Hang. Kedua kakinya masih tertekuk. Tubuh Kong Sun Hang juga bergerak, pedangnya diluncurkan ke depan. Pedangnya meluncur bagai bintang jatuh, sasarannya bagian bawah perut tosu itu. Seandainya Chi Song Tojin masih menerjang ke arahnya, dapat dipastikan sebentar lagi bagian bawah perutnya akan tertusuk oleh pedang Kong Sun Hang. Tepat pada saat itu tubuh Chi Song Tojin tiba-tiba berjungkir balik. Sekarang kepalanya yang ada di bawah, sedangkan kakinya di atas, kedua telapak tangannya menumpu di atas tanah. Pedang Kong Sun Hang meluncur tiga cun dari bagian kepalanya dan luput dari sasaran. Dia menarik pedangnya kembali, gerakannya tetap mengikuti kelebatan tubuh Chi Song Tojin. Sekaligus dilancarkan tiga belas kali serangan. Pedangnya sangat cepat, gerakan tubuh Chi Song Tojin lebih cepat lagi. Kembali serangannya luput. Tau-tau tosu itu sudah berada di belakang tubuhnya. Ternyata panca indera Kong Sun Hang cukup peka, dia menyabatkan pedangnya ke belakang. Jari tengah Chi Song Tojin tajam bagaikan pedang. Ditotoknya pergelangan tangan kanan Kong Sun Hang. Laki-laki itu merasa tangannya kesemutan dan pedang pun terlepas dari tangan. Ting, jari tengah Chi Song beralih ke badan pedang dan menotok sekali lagi. Tiba-tiba pedang itu seakan bersayap dan melayang ke atas menjauhi Kong Sun Hang. Laki-laki itu merasakan bagian pinggangnya tersentuh sesuatu. Matanya segera mengerling, sarung pedang sudah berpindah tangan. Gerakan tubuh Chi Song Tojin masih belum berhenti. Dia berputar di tengah udara mengulurkan sarung pedang tersebut. Kakinya menutul dan sarung pedang di tangannya diangkat untuk menyambut pedang yang sedang menukik tadi. Krep, sedikit pun tidak meleset. Pedang Kong Sun Hang masuk kembali ke sarungnya tanpa melengceng sedikit pun. Chi Song Tojin kembali menyentakan tubuhnya dan melayang kembali di atas kursi yang didudukinya. Napasnya masih tetap teratur. Wajahnya tidak berubah, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Gerakan tubuhnya yang lincah, kakinya yang mantap, perhitungannya yang matang, semua membuktikan betapa tinggi ilmu yang dikuasainya. Kong Sun Hang memandang dengan matel, terbelalak dun mulut terbuka. Saat itu, dia baru merasakan keringat dingin telah membasahi keningnya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ilmu silat Chi Song telah mencapai taraf demikian tinggi. Seandainya pihak lawan memang bermaksud mengambil nyawanya, tentu semudah membalikan telapak tangan. Ketika Chi Song Tojin menyentuh pinggangnya untuk mengambil sarung pedang, paling tidak dia sudah mati tiga kali. Ternyata bukan hanya dia yang terkejut, keempat Hu Hoa Tiang Lo, Gi Song dan Chang Song juga terpana. Mereka tidak pernah menyangka suheng mereka berilmu demikian tinggi. Ambil kembali bentak Chi Song sambil melemparkan pedang tadi ke arah Kong Sun Hang. Dengan panik Kong Sun Hang mengulurkan tangannya menyambut. Penaga yang dipantulkan oleh pedang itu membuat kakinya mundur beberapa langkah. Wajahnya bukan saja pucat pasti tapi berubah kehijauan. Dia mendelik kepada Chi Song Tojin. Bagus. Paling tidak Kong Sun Hang sudah merasakan kelihayan ilmu Chiang Bun Jin dari Butong Pai Chi Song Tojin mengibaskan tangannya, kau boleh pergi sekarang, katanya. Kong Sun Hang baru menyadari kesalahannya. Justru karena dia terlalu memandang remeh pihak lawan sehingga dia menerima akibat yang demikian mengenaskan. Namun, mau tak mau dia terpaksa harus mengakui bahwa ilmu silat Chi Song Tojin memang jauh di atasnya. Metu Kong Sun Hang masih mendelik ke arah Chi Song Tojin. Setelah tertegun beberapa saat dia baru menarik napas panjang. Ilmu manusia Chi Kong Sun memang tidak dapat menandingi orang, tidak ada yang dapat kukatakan lagi. Tentang pedang ini, dia mengangkat tangannya dan menimpuk dengan tenaga penuh. Pedang itu menancap di dinding sebelah kiri, sarung pedang tersebut melesak ke dalam dinding. Ternyata pedang yang ada di dalam sarung tersebut tidak tergetar olehnya. Biar ku tinggalkan pedang ini di Butong Pai. Suatu hari, aku, Kong Sun Hang akan datang lagi untuk mengambil pedang tersebut. Kong Sun Hang melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan tersebut. Dia tidak menoleh sama sekali. Keluar dari ruangan tersebut, langkah kakinya dipercepat. Chi Song Tojin juga tidak menghalangi. Dia memandangi punggung Kong Sun Hang sampai menghilang. Keempat Hu Hoa Tiang Lo, Gi Song dan Chang Song masih duduk terpaku di tempatnya bagian belakang gunung lebih sepi dari bagian depannya. Bagian belakang gunung tersebut adalah daerah terlarang Butong Pai. Sebuah jalan tapak yang dipenuhi batu-batu berwarna putih memanjang dari bagian depan gunung tersebut. Di ujungnya terdapat hutan bambu. Angin bertiup semilir, menembusi celah-celah batang bambu. Chi Song Tojin berjalan melintasi batu-batu putih tadi. Langkahnya goyah seperti batang bambu yang tertiup angin. Di dalam hutan bambu juga terdapat jalan setapak. Setelah berjalan beberapa langkah, tampak sebuah tembok pendek melintang di hadapan. Di tengahnya terdapat sebuah pintu berbentuk rembulan yang bundar. Di atasnya ada sebaris tulisan, daerah terlarang, siapa yang masuk akan mendapat kematian. Chi Song Tojin menghentikan langkah kakinya di depan pintu itu. Dia melirik tulisan itu sekilas. Akhirnya dia melangkah ke dalam. Di bawah tembok pendek itu masih terdapat banyak batang-batang bambu. Setelah berjalan beberapa depa terlihat sebuah rumah tembok berukuran kecil. Rumah itu letaknya demikian terpencil. Pintunya juga tertutup rapat. Undakan di depannya berwarna kehijauan. Bukan warna aslinya tapi karena terlalu lama tidak dibersihkan sehingga berlumut. Chi Song melangkah perlahan menuju pintu rumah batu tersebut. Kesunyian menyelimuti hutan bambu itu. Sayup-sayup terdengar kicauan burung. Chi Song mendongakan wajahnya menatap langit. Dia menaiki undakan batu dan mengetuk pintu rumah tadi sebanyak tiga kali. Masuk terdengar sahutan dari dalam rumah. Suara itu tidak terlalu keras namun jelas sekali. Chi Song Tojin mengulurkan tangannya dan mendorong pintu rumah batu tersebut. Serangkum hawa yang membuat perasaan tidak enak terpancar dari dalam rumah itu. Chi Song Tojin melangkahkan kakinya ke dalam. Dia seakan tidak merasakan apa-apa keadaan di dalam rumah itu remang-remang. Meskipun di bagian sudut terdapat dua buah jendela namun ada sebaris batu bata berlubang kecil-kecil menghalangi cahaya yang memancar ke dalam. Udara dapat menerobos lewat celah jendela tersebut. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu. Di atasnya duduk bersilah seorang laki-laki berusia lanjut. Rambut dan jenggot orang itu sudah putih semua. Entah sudah berapa lama dia tidak mencukur rambut dan jenggotnya. Pakainya yang berwarna abu-abu juga kotor sekali. Wajahnya kurus, begitu juga tubuhnya. Tetapi terlihat tulang belulangnya sangat besar. Lain sekali dari manusia biasa. Dia menyandarkan punggungnya ke tembok. Seluruh tubuhnya membawa kesan seakan dia malas bergerak. Ada juga sebagian dari dirinya yang memberi kesan seperti penyakitan. Cishong Tojin memutar tubuhnya dan merapatkan pintu batu itu kembali. Kemudian dia menghadap orang tua tersebut dan membungkuk dengan hormat. Orang tua itu memicinkan sebelah matanya dan tersenyum. Kau rupanya, Cishong menghadap suheng antara saudara seperguruan sendiri mengapa harus sungkan? Duduklah, kata orang tua itu mempersilahkan. Cishong Tojin duduk di ujung tempat tidur. Tadi aku mengira-ngira siapa yang datang. Langkah kakinmu sedemikian ringan. Sampai di depan pintu, baru teling aku mendengarnya, Cishong Tojin menggelengkan kepalanya. Harap suheng jangan mentertawakan, metel orang itu menatap wajah Cishong Tojin lekat-lekat, rona wajahmu tidak sedap dipandang. Apakah terjadi sesuatu di atas gunung tanyanya serius? Tadi buti mengutus muridnya mengantarkan surat tantangan, sahut Cishong Tojin dengan kepala tertunduk. Tok ku buti dari buti bun betul, nada suara Cishong Tojin menjadi berat. Butong dan buti selamanya seperti air dengan api. Beberapa kali pertarungan selalu butong yang mengirimkan surat tantangan. Kecuali kali ini, orang tua itu merenung sejenak. Apakah kau khawatir ada maksud tertentu yang terkandung di balik semua ini pribadi? Tok ku buti sangat angkuh. Aku yakin dia tidak akan menggunakan akal licik untuk meraih kemenangan. Sedangkan 20 tahun terakhir, aku sudah pernah kalah dua kali di tangannya. Seandainya dia memang mengandung maksud tertentu, pasti tidak akan menunggu sampai hari ini, kata Cishong Tojin. Hal ini menjelaskan bahwa dia mempunyai keyakinan besar dalam pertarungan kali ini, selain itu pasti masih ada rencana lainnya, Cishong Tojin menarik napas panjang. Beberapa tahun terakhir ini, buti mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengumpulkan jago-jago bayaran. Dia sedang melebarkan sayapnya dengan tenaga bantuan berjumlah besar, apakah tidak ada orang lain yang menghalanginya tidak ada. Si Olin Pai sedang mengalami masa suram. Gobi Pai tidak menelurkan seorang murid pun yang dapat diandalkan. Sembilan partai besar hanya tinggal namanya saja, mereka hanya menyaksikan tanpa berbuat apa-apa buti sendiri tentunya mengerti. Pertarungan kali ini kemungkinan besar merupakan pembuka jalan untuk menguasai Bu Lin, bagaimana menurut pendapatmu sendiri dia tidak akan menggunakan akal licik untuk meraih kemenangan justru dia ingin meraih kemenangan dengan care sejati agar dunia taklu kepadanya. Tujuanmu mencariku aku ingin mengetahui lebih jelas ilmu mitkip mo kang, rahasia ilmu iblis, yang dilatih oleh Tok Kubuti, sahut Cishong Tojin. Tentunya kau sendiri telah berlatih keras selama 10 tahun belakangan ini. Aku percaya kau juga mendapat kemajuan yang tidak sedikit, kata orang tua itu. Kalau buti yang sekarang sama dengan buti yang dulu, aku tentu mempunyai keyakinan diri, Cishong Tojin kembali menarik napas panjang. 10 tahun telah berlalu, sekarang ilmu buti tentu juga mendapat kemajuan pesat. Ketika kau mengalami kekalahan 10 tahun yang lalu, kita sudah pernah membahas masalah ini bersama-sama. Pada saat itu, Suheng yakin mitkip mo kang yang dipelajari Tok Kubuti sudah mencapai tingkat kelima. Sekarang 10 tahun sudah berlalu, kemungkinan dia sudah mencapai tingkat 6 atau 7, 8, tiba-tiba orang tua itu tertawa lebar. Belum pernah ada orang yang mempelajari ilmu mitkip mo kang mencapai taraf tingkat 7, katanya. Oh Cishong rada curiga mendengar keterangan tersebut. Tentu kau tahu siya Ho Tiang Cong. Dia adalah guru Tok Kubuti. Kecerdasannya melebih manusia umumnya. Pada usia 7 tahun dia mulai berlatih ilmu mitkip mo kang. Masuk usia 14 tahun, dia sudah hampir tiada tandingannya di dunia kang ou. Dalam usia 19 tahun saja dia sudah mencapai tingkat ke-6 ilmu mitkip mo kang. Namun meninggal ketika berusia 80, ilmunya sama sekali tidak mendapatkan kemajuan lagi. Dia tetap berada di tingkat 6. Sedangkan pada usia 40 tahunan, Bu Ti baru mencapai tingkat 5, gumam Cishong Tojin. Oleh karena itu, aku yakin Bu Ti sekarang paling banter baru mencapai tingkat 6 seperti suhunya, sampai di mana kehebatan mitkip mo kang tingkat 6 itu tanya Cishong Tojin penasaran. Maksud kedatanganmu adalah untuk mengetahui hal ini bukan Cishong Tojin menganggukan kepalanya. Terima teriak orang tua itu. Dia melemparkan sebilah pedang tua yang berada di atas tembok tempat tidur. Cishong Tojin mengulurkan tangannya menerima pedang tersebut. Hunus pedangmu perintah orang tua itu sekali lagi. Cishong Tojin mencabut pedang tersebut dari sarungnya. Serangkum hawa dingin segera menyebar di dalam ruangan. Sinar mati orang tua itu tertuju pada pedang di tangan sutenya. Penaga dalam dipusatkan pada yang. Hidupkan lianggi, pedang di tangan Cishong Tojin diasongkan ke depan. Tubuhnya memutar. Pedang dan tubuh bergerak serentak. Suara angin berderu-deru karena sabetan pedang tersebut. Tubuh Cishong Tojin seakan menyatu dengan pedang di tangannya. Sekali berkelebat dia memainkan 36 jurus. Tubuhnya melayang di udara. Dalam waktu sekejap dia telah menggerakkan pedangnya sebanyak 72 kali. Pedangnya telah berubah menjadi bayangan. Tubuh Cishong sendiri bagaikan gasing yang berputar-putar. Keduanya seakan berubah menjadi gumpalan kabut yang tebal. Lengan baju orang tua itu berkibar-kibar terampas deruan angin yang ditimbulkan oleh pedang di tangan Cishong Tojin. Matanya menatap tajam. Bibirnya menyunggingkan senyuman. Telapak tangan kanannya tiba-tiba dikembangkan. Lengan bajunya bagai sebilah golok tajam mengincar diri Cishong. Siapapun tidak sangka manusia yang tubuhnya sekurus itu bisa mempunyai tenaga yang begitu kuat. Lengan bajunya tegak lurus bagaikan lempengan besi. Suara yang diterbitkannya tidak kalah keras dengan deruan pedang tadi. Gerakan Cishong Tojin masih belum berhenti. Lengan baju yang mengandung kekuatan itu hilang tertutup oleh bayangan pedang. Melihat keadaan ini, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Cishong menarik pedangnya kembali. Dia berdiri tegak. Dalam waktu sekejap tadi dia benar-benar memusatkan perhatian pada permainan pedangnya. Sekarang hatinya bimbang lagi mengingat lawan yang harus dihadapinya. Orang tua itu masih tertawa terbahak-bahak. Cishong Tojin mengangkat pedangnya dan memasukkannya kembali ke dalam sarung. Dia menghampiri tempat tidur batu tersebut. Suheng, bagus tawa orang itu akhirnya berhenti juga. Selama sepuluh tahun ini, meskipun kau tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu kau sudah berlatih dengan keras. Menurut sepengetahuanku, orang yang berhasil melatih Leong Gi Kiam sampai taraf ini hanya engka seorang, katanya dengan nada puas. Cishong merasa jengah mendengar pujian itu. Belum lagi dia sempat menyahut apa-apa, orang tua itu sudah melanjutkan kembali, seandainya Mip Kip Mo Kang Buti benar-benar sudah mencapai tingkat 7, kau pun tidak usah khawatir lagi. Cishong Tojin tampaknya kurang percaya mendengar keterangan tersebut. Bagaimana pribadi suhangmu ini, tentunya kau mengetahui dengan jelas. Sedangkan sekarang toh bukan saat yang tepat untuk men-men, kata orang tua tersebut. Dia tahu apa yang dipikirkan sutenya. Cishong Tojin terpaksa menganggukan kepalanya. Apabila ilmu Mip Kip Mo Kang Buti masih tetap hanya mencapai tingkat 6, maka kau akan mudah meraih kemenangan dari pertarungan yang akan datang. Namun apabila dia berhasil mencapai tingkat 7, kecuali kau ceroboh, maka rasanya juga tidak akan menjadi persoalan, Siaw Te pasti akan berhati-hati, kata Cishong Tojin. Sebetulnya memang kau orang yang penuh waspada, pertarungan antara Siaw Te dan Buti kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya, pikiran tentang kekalahan yang terus menghantuimu harus dilenyapkan. Apabila bertarung dengan musuh tangguh, kita harus mempunyai perhitungan yang matang. Bukan hanya mengandalkan ilmu yang tinggi saja. Kecermatan, keteguhan, keyakinan juga harus diutamakan. Bahkan tempat dan waktu pun mempunyai pengaruh yang kuat. Apabila kau dihantui kekalahanmu yang lalu sebelum bertanding, berarti kau sudah kalah satu langkah. Kau harus mengerti rumus ini kata orang tua itu dengan nada tinggi. Tanpa sadar, keringat dingin menetes di kening Cishong. Tenangkan dirimu dalam menghadapi pertarungan kali ini akhirnya Cishong menarik napas panjang. Baiklah, bagaimana perangai orang tua itu, tentu dia jelas sekali. Dan sekarang memang saat yang tepat untuk berguyon. Oleh karena itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Namun ketika dia meninggalkan rumah batu tersebut, dia merasakan firasat yang tidak enak dalam hatinya. Perasaan murung yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mungkin juga hal ini disebabkan karena dia sudah dua kali mengalami kekalahan di tangan buti senjahari. Matahari mulai tenggelam. Angin bertiup membawa kesejukan. Semilirnya membawa riak-riak kecil di atas permukaan kolam. Di tempat yang bernama Tian Chuhang ini terdapat sebuah kolam alam. Tidak terlalu besar, namun di tengahnya dibangun sebuah bangunan yang disambung dengan jembatan batu. Bangunan yang dimaksud di sini bukan tempat tinggal, tapi sejenis pesanggerahan atau tempat berteduh. Cishong Tojin sering datang ke tempat ini. Kadang-kadang dia menemui murid-muridnya di tempat tersebut. Ada kalanya dia menjamu tamu yang merupakan kenalan dekat di tengah kolam tersebut juga. Banyak sekali persoalan pelik yang dapat diselesaikan dengan baik di tempat peristirahatan itu setelah meninggalkan rumah batu tadi. Cishong melangkahkan kakinya ke Tian Chuhang. Di tengah perjalanan dia memberi perintah kepada muridnya. Oleh karena itu, baru saja dia duduk sejenak di tengah kolam tersebut. Gi Song, Chang Song dan keempat Hu Ho Ati yang lo sudah menyusul tiba. Juga kelima orang muridnya yang patut dibanggakan, yakni Pek Chiyok, Chia Peng, Kim Chiyok, Giyok Chiyok, Ye Hong. Pek Chiyok masih seperti biasa. Dia jarang tersenyum dan mimik wajahnya selalu serius. Chia Peng melangkah dengan dada membusung. Di bawah sinar mentari yang mulai pudar, warna kulitnya tampak kecoklatan. Gerakan kakinya mantap sekali seperti seekor kuda. Bahkan perangainya pun ada beberapa bagian yang mirip binatang tersebut. Sedangkan Giyok Chiyok merupakan murid yang paling dekat dengan Cishong Tojin. Ye Hong mempunyai bentuk tubuh tinggi kurus. Begitu kurusnya sehingga orang mengira apabila ada angin yang bertiup kencang maka dia akan tertiup roboh. Namun di antara kelima murid Cishong Tojin, ginkangnya pula yang paling tinggi. Sedangkan Kim Chiyok mungkin berasal dari satu daerah dengan Pek Chiyok. Wajahnya juga selalu terlihat kaku dan serius. Gisong dan Chang Song melangkah masuk terlebih dahulu ke dalam rumah peristirahatan itu. Cishong menarik napas panjang. Matanya menatap kedua orang itu secara bergantian. Tampaknya kedua orang itu mempunyai banyak perkataan yang ingin disampaikan, namun kesempatan masih belum ada. Dua hari lagi puncoh, Kero Chiang Bun Jin menyebut dirinya sendiri, akan berangkat ke Kuan Jit Hong, dia merandek sejenak. Kepergian puncoh kali ini mungkin makan waktu paling sedikit dua bulan. Berkumpulnya kalian di tempat ini adalah untuk merundingkan masalah ini. Maksud puncoh persoalan Butong Pai ketika puncoh tidak ada, Gisong dan Chang Song saling melirik sekilas. Xiao Teh merasa bagaimanapun harus ada orang yang mewakili Su Heng menangani persoalan Butong Pai, kata Gisong memberi saran. Tidak salah. Di Butong sama sekali tidak boleh tidak ada pemimpin. Kita memang harus mencari seseorang sebagai wakil Chiang Bun Jin, lanjut, Chang Song tidak mau kalah. Chi Xiong To Jin menganggukan kepalanya. Liong Wisu Teh, kedua adik seperguruan, anggap siapa yang paling sesuai menggantikan puncoh sementara hati Gisong dan Chang Song menjadi tegang seketika. Tentu saja seseorang yang baik kedudukan maupun usianya sudah cukup tinggi, tukas Gisong cepat-cepat. Xiao Teh malah menganggap lebih baik memilih seseorang yang usianya agak muda. Untuk menangani persoalan yang begitu banyak, orang yang berusia lanjut tentu akan kepusingan, lanjut, Chang Song tidak mau kalah cepat. Jai tua baru pedas rasanya, kata Gisong. Yang muda lebih bersemangat sahut Chang Song. Yang lebih tua muda kedua orang itu jadi berdebat karena tidak mau saling mengalah. Chi Xiong tersenyum melihat kedua orang itu. Liong Wisu Teh tidak perlu bertengkar. Kata-kata keduanya sama beralasan. Baik pengalaman dan semangat sama-sama penting sekali. Pek Chok selamanya mempunyai pikiran seperti orang tua. Dia masih muda dan kuat. Pengalamannya juga lumayan. Rasanya dia paling sesuai ditunjuk sebagai pengganti puncoh, bukan Pek Chok Gisong dan Chang Song kelepasan mulut. Keduanya tertegun mendengar orang itu yang terpilih. Mungkin pengalamannya belum terlalu banyak. Tapi dengan adanya Liong Wisu Teh yang mengawasi, rasanya tidak ada masalah lagi, kata Chi Xiong Tojin. Su Heng, Gisong dan Chang Song memanggil serentak. Sekali lagi Chi Xiong Tojin tersenyum. Punco benar-benar tidak tahu siapa lagi yang paling sesuai untuk tugas ini, dia mengibaskan tangannya. Tidak ada persoalan lain lagi. Kalian boleh keluar sekarang, Pek Chok dan saudara seperguruannya yang lain melangkah masuk ke dalam rumah peristirahatan itu. Dengan wajah merah padam Gisong dan Chang Song mengundurkan diri setelah melewati jembatan, Gisong benar-benar tidak dapat menahan dirinya lagi. Terang-terangan dia sudah merencanakan semuanya. Sengaja pura-pura ingin merundingkannya lagi dengan kita, dia mengerutu panjang lebar. Tua bangka yang licik Chang Song ikut mengomel. Gara-gara kau juga. Mengapa ingin bersaing denganku menggantikan Chiang Bunjin? Kalau tidak, dia tidak mungkin memilih Pek Chok bentak Gisong. Mengapa bukankah saja yang mengalah teriak Chang Song? Pertengkaran keduanya kembali menjadi seru sore hampir berakhir. Matahari yang mulai tenggelam berwarna kemarahan. Benar-benar suatu pemandangan yang menyenangkan. Wanfei yang berjalan di bawah sinar matahari yang mulai redup. Perasaannya sama sekali tidak senang. Dia baru saja kembali dari tugasnya membersihkan kandang babi dan mengurus makanan mereka. Tubuhnya letih sekali. Dia berjalan dengan kepala tertunduk. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Yang benar-benar letih sebetulnya bukan tubuhnya tapi hatinya. Begitu letihnya sehingga sulit dilukiskan dengan kata-kata. Keletihan itu bagaikan racun yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Meskipun pikirannya kacau, tapi dia tidak lupa jalan menuju kamarnya sendiri. Seperti sudah hafal di luar kepala dia memutar ke bagian belakang pendopong. Baru saja kakinya menginjak halaman depan, beberapa orang sudah menghadang di depannya. Mereka adalah para suheng yang menggunakan dirinya sebagai sasaran hidup untuk berlatih senjata rahasia. Ketika dia menyadari, kepalanya sudah membentur dada seseorang yang menghadang di tengah. Otomatis langkah kakinya terhenti. Orang itu segera memijit hidungnya keras-keras. Bau sekali teriaknya. Wanfei yang berdiri tertegun. Dari mana saja kau? Mengapa badanmu bau seperti ini? Tanya yang lainnya. Wanfei yang tidak ingin melayani mereka lama-lama. Kandang babi, sahutnya singkat. Aku kira kau terjatuh ke dalam comberan, sindir yang lain. Wanfei yang mendengus dingin. Bagaimana rasanya kandang babi itu? Nyaman tanya yang lain. Wanfei yang malas melayani mereka. Dia memutari tubuh orang yang menghalanginya dan bermaksud ke kamar. Namun orang itu sengaja mundur beberapa langkah dan menghadang di depannya kembali. Kau belum menjawab pertanyaan itu, katanya. Kalau memang mau tahu, mudah sekali. Kau tahu di mana letak kandang babi. Coba saja diam di sana barang setengah harian sahut Wanfei yang mendongkol. Eh, meto orang itu melirik ke arah rekan-rekannya. Coba kalian lihat, Wantoaya begitu bangga kembali dari kandang babi, katanya. Beberapa orang lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Tubuhnya begitu bau. Kalau kita biarkan dia masuk ke dalam, siapa yang tahan sindir yang lainnya? Kalau kita tidak mengizinkan dia masuk, suhu pasti akan mengatakan bahwa kita menghinanya lagi. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Tanya yang lainnya. Berbuat baik jangan kepalang tanggung, buka saja bajunya yang bau itu rekan yang lain memberi saran. Saudara seperguruan yang lain segera bersorak menyetujui. Mereka maju bersama. Ada yang mengerumuni dari kiri kanan, ada juga dari depan dan belakang. Beberapa orang di antaranya menarik sepasang tangan Wanfei yang sebagian lagi memegangi perutnya. Tentu masih tersisa satu orang yang membuka bajunya. Wanfei yang benar-benar tidak dapat mengendalikan emosinya lagi. Hawa amarah terasa bergemuruh di dadanya dan tiba-tiba meledak. Dia berteriak sekuatnya. Tenaganya dikerahkan. Orang-orang yang memeluk dan menariknya terpental seketika. Mereka jatuh di atas tanah dan saling bertindihan. Bocah busuk. Ternyata kau mempunyai tenaga kerbau bentak seseorang yang berusaha merangkak bangkit dengan susah payah. Pantatnya sakit sekali. Rekannya yang terjatuh dengan kepala membentur tanah lebih runyam lagi. Di keningnya terlihat benjolan sebesar telur ayam. Wanfei yang memandangi mereka dengan mete mendelik. Hawa amarahnya belum sirna juga. Meskipun ia mempunyai tenaga sakti alamiah, tetap bukan tandingan kita kata seseorang yang sudah berhasil berdiri tegak. Mari kita hajar dia habis-habisan. Biar dia tahu kelihayan kita sarannya segera mendapat sambutan hangat. Mereka beramai-ramai bersiap mengeroyokinya. Ada apa terdengar sebuah suara dari halaman depan? Suara seorang gadis. Di dalam butong payahnya ada seorang gadis. Dia adalah Lunwanji. Orang yang melangkah masuk dengan tergesa-gesa dan mengajukan pertanyaan sudah dapat dipastikan dia adanya. Matanya mengedar sekilas kemudian mendelik ke arah rombongan murid-murid seperguruannya. Tentu saja dia mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka pasti sedang mempermainkan Wanfei yang. Sedangkan orang-orang yang bersiap-siap mengeroyoki pemuda itu menjadi tertegun melihat kehadiran Wanji. Kenapa Wanji berdiri dengan berkacak pinggang? Lagi-lagi kalian mengolok-olok Wanfei yang tanyanya ketus. Sumuai, dia, dia, apa yang ingin kau katakan? Dia yang mengolok-olok kalian Matuanji mendelik kepada orang tersebut. Tidak tahu malu. Jumlah kalian begitu banyak, sedangkan dia hanya sendirian. Lagi pula dia tidak bisa ilmu silat. Apakah dia sanggup mempermainkan kalian? Aku ingin bertanya kepada susok orang itu terpana. Wajah mereka menyiratkan kepanikan. Sumuai, urusan cakar ayam seperti ini lebih baik. Jangan merepotkan suhu orang tua, apalagi perasaan suhu sedang tidak enak. Tukas yang lainnya cepat-cepat. Betul. Kami toh hanya main-main. Mengapa Sumuai menanggapinya dengan serius kata yang lainnya ikut memberi saran? Menghadapi Sumuai yang satu ini, mereka memang menaruh rasa hormat yang dalam. Wanji menatap mereka satu per satu. Dia menghampiri Wanfei yang dan memandanginya dengan seksama. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau terluka? Tanyanya dengan penuh perhatian. Wanfei yang membalas tatapan gadis itu dengan rasa terima kasih. Aku tidak, gumamnya dengan suara tak jelas. Tentang kejadian ini, aku juga ikut bersalah. Lebih baik jangan diungkit lagi, sahut Wanfei yang. Kau tidak usah takut terhadap mereka, kata Wanji. Wanfei yang terpaksa menganggukan kepalanya. Wanji mengalihkan pandangannya ke arah saudara-saudara seperguruan yang lain. Mengapa kalian masih belum pergi juga? Apakah kalian ingin menunggu kesempatan untuk mengolok-oloknya lagi bentak gadis itu? Wajah orang-orang itu merah padam. Mereka saling melirik sekilas lalu memencarkan diri meninggalkan tempat itu. Metuanji mengikuti kepergian mereka. Akhirnya ia menarik napas panjang. Mengapa mereka selalu mengolok-olok dirimu? Katanya seakan kepada dirinya sendiri. Wanfei yang tertawa getir. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena kau memang sasaran yang empuk untuk mereka olok-olokan. Tiba-tiba Wanji memijit hidungnya. Mengapa kau begitu bau sekali lagi Wanfei yang tertawa getir. Siapa suruh aku mendapat tugas mengurusi babi-babi itu sepanjang hari Wanji memijit hidungnya sekali lagi. Tapi, pekerjaan semacam ini seharusnya tidak dilimpahkan kepadamu, katanya. Hektometer, Wanfei yang tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Wanji seakan ingat sesuatu. Aku harus pergi sekarang katanya. Hektometer, Wanfei yang menggaruk-garuk kepalanya. Kalau mereka masih mengolok-olok dirimu, beritahu aku, baru saja ucapannya selesai, tubuh gadis itu berkelebat. Gerakannya seperti seekor walet menuju ke arah datangnya tadi. Wanfei yang bermaksud memanggilnya, tapi tenggorokannya seperti tercekat. Kata-kata yang sudah siap dilontarkan ditelannya kembali. Dia sendiri tidak tahu apa yang dirasakannya saat itu. Dia termenung beberapa saat, kemudian mengendus pakaiannya sendiri. Tidak salah, pekerjaan semacam ini seharusnya bukan tugasku. Aku datang ke Butongsan untuk belajar ilmu silat, bukan mengurusi kandang babi yang maunya memuakan katanya kepada diri sendiri. Aku harus menemui Chiang Bunjin dan minta penjelasan darinya, pikirnya dalam hati. Langkah kakinya dipercepat. Dia menuju ke arah tempat tinggal Chi Chiang Tojin. Saat itu malah mulai menjelang hari belum terlalu gelap. Namun penerangan di kamar sudah dinyalakan. Chi Chiang Tojin berdiri membelakangi cahaya lentera. Dia terpaku di jendela sebelah barat. Di depan jendela ada beberapa pohon yang rimbun. Daun-daunnya berterbangan tertiup angin barat. Suasana menjekam. Meskipun malam belum terlalu larut, namun rembulan sudah mulai bersinar. Chi Chiang menatap ke arah kejauhan. Dia seperti tenggelam dalam lamunannya. Kedua tangannya menggenggam kepingan batu giyok. Batu giyok itu hanya setengah keping. Batu aslinya bundar, tapi sekarang bagai rembulan yang tertutup awan dan terbelah persis di bagian tengah. Belahannya begitu rapi. Sungguh sebuah batu giyok yang sangat bagus buatannya. Cahaya lampu membuat batu itu semakin jernih dan bening. Bahkan guratan urat di dalamnya terlihat jelas. Di bagian luarnya terukir seekor burung hong. Bagian sayapnya hanya terlihat sebelah, tentu yang sebelahnya lagi berada di kepingan yang lain. Ukiran itu begitu hidup. Sayapnya yang terbentang seakan seekor burung yang sedang terbang di angkasa. Chi Xiong Tojin merabat permukaan giyok itu dengan lembut. Tindakannya seperti mengandung arti yang dalam. Tampaknya apa yang menggelayuti pikirannya saat itu ada hubungannya dengan belahan giyok tersebut. Akhirnya Wan Fe yang datang juga ke tempat tinggal Chi Xiong Tojin. Melihat keadaannya dia seakan ingin menerjang ke dalam rumah itu. Namun belum lagi mencapai depan pintu, kakinya sudah terasa lemas. Sesampainya di depan pintu, dia malah tidak sanggup menggerakkan kakinya lagi. Dia sendiri tidak mengerti mengapa perasaannya begitu takut. Sedangkan hawa amarahnya entah melayang kemana. Dengan gelisah dia berjalan mondar-mandir di depan koridor panjang. Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin dalam merasa takutnya. Tepat pada saat itu, seorang Tosu Cilik berjalan menghampiri dengan sebuah baki di tangan. Di atas baki itu terdapat beberapa mangkuk dan sepasang sumpit. Juga ada dua macam hidangan yang tertutup atasnya. Metu Wanfei yang segera bersinar. Dia mendapatkan ide yang cemerlang. Dengan cepat dia menyambut kedatangan Tosu tadi. Tiang Ceng Koko, sapanya dengan memamerkan seulas senyuman. Tosu Cilik yang bernama Tiang Ceng itu menatap ke arah Wanfei yang, Oh, kau, Jari Wanfei yang menunjukkan ke arah baki yang dipegang oleh Tosu Cilik itu, hidangan untuk makan malam suhu tanyanya. Sudah tahu masih tanya sahut Tiang Ceng pura-pura marah. Wanfei yang tersipu-sipu. Hei, jangan menghalangi jalanku, kata Tiang Ceng kembali. Aku, ada apa baki ini, mau mencuri makan? Kau benar-benar sudah tidak sayang nyawamu lagi, kata Tiang Ceng sambil mendelikan matanya. Kau jangan salah paham. Aku hanya ingin membantumu mengantarkan makanan ini ke dalam, sahut Wanfei yang menjelaskan. Tiang Ceng memandanginya lekat-lekat, tiba-tiba dia mengedipkan sebelah matanya, apakah kau ingin mengatakan sesuatu kepada suhu, tapi kau tidak berani masuk ke dalam? Sebetulnya memang begitu maksudku, tanpa sadar Wanfei yang memuji, apa yang dikatakan suhu memang tidak salah. Dalam generasi muda yang paling cerdas memang engkau, tidak usah menjilat, kata Tiang Ceng, meskipun demikian dia termakan ocahan Wanfei yang disodorkannya baki tersebut kepadanya. Wanfei yang menerimanya dengan gembira, tapi Tiang Ceng menariknya kembali, katakan dulu. Kebusukan apa yang ingin kau katakan pada suhu tanyanya? Aku tidak akan mengatakan kebusukan apapun, eh. Lalu apa yang ingin kau katakan kepada suhu tanya Tiang Ceng penasaran? Wanfei yang tertegun, dia tidak menjawab pertanyaan itu. Kalau kau tidak mau mengatakannya, aku tidak akan mengizinkan kau membawa baki ini ancam Tiang Ceng. Aku hanya ingin bertanya kepada suhu. Mengapa aku selalu menjadi sasaran olok-olok para suheng sahut Wanfei yang dengan tampang sedih? Tiang Ceng memandang Wanfei yang lekat-lekat. Dia menggelengkan kepalanya sambil menarik napas panjang, kau memang patut dikasehani. Baiklah, aku akan membantumu kali ini, sekali lagi Wanfei yang mengulurkan tangannya menerima baki tersebut. Hati-hati kalau bicara, jangan menyusahkan aku, kata Tiang Ceng selanjutnya. Jangan khawatir. Kau tentu bisa menilai bahwa aku bukan manusia semacam itu, kata Wanfei yang sambil menatap ke arah baki di tangannya dengan wajah berseri. Tampaknya sifatmu memang tidak demikian. Jangan lupa yang kulakukan untukmu sekarang, Wanfei yang menganggukan kepalanya berkali-kali, Tentu, tentu, sahutnya beruntun. Air, sebetulnya semua juga hanya omong kosong, kata Tiang Ceng dengan gaya seperti orang tua. Apa sih yang disebut balas budi segala? Lagi pula, kau tidak menimbulkan kesulitan untukku, aku malah boleh mengucapkan boli yang souhut. Mengharapkan balas budi darimu sih tidak mungkin terjadi, Wanfei yang tertawa getir, aku masuk sekarang, dia membalikan tubuhnya. Dengan membawa baki di tangannya, langkahnya berubah menjadi mantap. Tiang Ceng tidak kepalang tanggung membantunya. Dia mendekati pintu tempat tinggal Cishong Tojin dan mengetuknya tiga kali. Pintu tidak dikunci terdengar sahutan dari dalam. Tiang Ceng mendorong pintu tersebut perlahan. Dia memberi isyarat dengan kedipan mata. Wanfei yang segera menyelinap ke dalam Cishong Tojin masih berdiri di depan jendela sebelah barat. Dia seakan tahu siapa yang masuk. Tanpa menolahkan kepala dia menuding ke arah meja. Taruh saja di situ, katanya. Wanfei yang meletakkan baki di atas meja kemudian berdiri termangu-mangu di samping. Pendengaran Cishong Tojin sangat tajam, dia tahu orang yang mengantarkan hidangan tersebut masih ada di dalam kamarnya. Keningnya berkerut, kau sudah boleh keluar, katanya. Ciyang Bunjin, akhirnya Wanfei yang memberanikan diri memanggil. Cishong Tojin membalikan tubuhnya. Matanya memandang Wanfei yang lekat-lekat. Tampaknya dia merasa di luar dugaan melihat anak muda tersebut. Kau tecu menghadap Ciyang Bunjin, kata Wanfei yang sambil menjura dalam-dalam. Mana Tiang Cheng dia sedang kurang sehat, jadi aku, tadi aku melihat dia segar-bugar. Fei yang, generasi muda belajar hal yang berguna, jangan belajar berdusta. Itu bukan hal yang baik dan terpuji, tukas Cishong Tojin dengan suara lembut. Tecu tahu salah, sahut Wanfei yang dengan wajah merah padam. Seandainya ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku, masuk saja. Tidak usah cari alasan. Apalagi meminta bantuan Tiang Cheng, lain kali Tecu tidak berani lagi, oh ya, sebetulnya apa yang ingin kau katakan Tecu? Tecu, kalau mau bicara, bicara saja, mengapa ragu-raguan Fei yang menggertakan giginya? Suhu, aku benar-benar tidak tahan lagi, katanya setelah mengumpulkan segenap keberanian. Dalam hal apa misalnya saja latihan senjata rahasia? Mengapa selalu harus aku yang menjadi perisai pemegang papan mereka Wanfei yang mengangkat kedua tangannya? Ini masih belum seberapa senjata rahasia yang mereka lemparkan bukan ditujukan kepada papan tersebut tetapi diarahkan pada tubuhku. Seandainya aku tidak mengadakan persiapan terlebih dahulu, mungkin sejak lama aku sudah tidak bernyawa lagi, bukankah kau masih hidup dengan baik-baik? Kebetulan saja nasibku masih baik. Tapi nasib seseorang toh tidak mungkin selamanya baik, sahut Wanfei yang... Maksudmu, harus memperlakukan setiap orang dengan adil, jangan berat sebelah, sahut Wanfei yang mulai berani. Dalam Bu Tong Pai, keadilan memang harus dijunjung tinggi, kata Chi Xiong Tojin tersenyum. Namun, selain aku tidak ada orang lain yang menjadi sasaran hidup, mungkin Chiapeng akan mengerti. Kau harus membicarakan hal ini kepadanya, tidak. Pagi ini aku justru mengeluh kepadanya. Memang aku tidak perlu menjadi sasaran hidup lagi, tapi aku malah disuruh menggantikan lopek di bukit sana untuk mengurusi babi-babi, gerutuan Fei yang... Kau jangan mengira bahwa kehidupan sekarang sangat menderita. Sebetulnya apa yang kau lakukan sekarang, pernah dilakukan oleh para suhemu. Tapi mereka tidak secerwet engkau, kata Chi Xiong Tojin. Wanfei yang menggelengkan kepalanya. Chi Yang Bunjin tidak mengerti. Aku sudah kenyang menghadapi olok-olok mereka, aku mengerti semuanya, kata Chi Xiong Tojin dengan lembut. Wanfei yang terteguan mendengar perkataan Chi Xiong Tojin. Manusia yang jiwanya lapang, tidak takut dihina, sebelum berhasil jangan takut menghadapi kesusahan, kata Chi Xiong Tojin selanjutnya. Te Chu Yang Wodoh tidak paham, sahut Wanfei Yang. Dengan kata lain, apa yang kau alami sekarang merupakan ujian mental dan langkah dasar mempelajari ilmu Bu Tong Pai. Misalnya jadi sasaran hidup, itu merupakan latihan untuk perubahan gerakan manusia, lalu mengurus, memberi makan dan memandikan babi termasuk latihan apa tanya Wanfei yang tidak puas. Chi Xiong Tojin tersenyum tanpa menyaut. Mereka memanggilku anak haram, latihan apa yang memerlukan hinaan semacam itu. Tolong Chi Yang Bunjin jelaskan, bibir Chi Xiong Tojin masih terlihat seulas senyuman, namun tampaknya kali ini senyuman itu terlalu dipaksakan. Aku akan menasihati mereka agar hati-hati kalau bicara, katanya. Aku rasa kau orang tua harus lebih memperhatikan segalanya lebih teliti. Mereka toh bukan anak kecil lagi, justru karena mereka bukan anak kecil lagi, maka mereka tentu mengerti peraturan yang ditentukan Bu Tong Pai. Mereka tidak berani melanggarnya begitu saja, tidak berani melanggarnya. Chi Yang Bunjin, dalam hal ini kau tidak sejelas aku. Misalnya saja kedua tiang lo dari Cik Ho atau di luarnya mereka manis-manis, dalam hati mereka tidak menuruti peraturan. Seandainya terjadi sesuatu pada suhu, Bu Tong Pai pasti akan hancur lebur di tangan mereka.